Intro Kawala Nabi Muhammadin S.A.W May yuridillahu khairan, fayufakkihu fiddin Siapa yang dikehendaki oleh Allah S.W.T itu baik, khairan, fayufakkihu fiddin Maka dia difahamkan tentang ilmu agama Makanya fiddin itu asalnya adalah maknanya adalah faham Kesempatan manapun kita, dimanapun kita berada Kalau kita bersama dengan orang yang memiliki ilmu Alamah lah, kita wajib untuk bertanya Bahasanya kita mengaji Ini adalah pengajian di bulan suci Ramadan Baik sudah ada masuk pertanyaan kembali Nah ini pertanyaannya sangat asik sekali dijawab ini Bagaimana Ustadz, kalau kita sedang puasa, sudah niat Kemudian ketika hampir adhan sholat maharib Kemudian datanglah bulannya Bukan mataharinya, bulannya Jawaban saya, kasian ya lho Sudah nunggu dari seharian Mau hampir waktunya Waduh, Masya Allah Nah ini fikirnya begini Ada tiga darah yang perlu kita pahami Yang pertama itu darah haid Yang kedua darah nifas Dan yang ketiga darah istiqaduh Jadi yang terakhir ini adalah darah penyakit Antum, kalian harus paham tentang itu Mana yang haid Kalau nifas itu adalah darah Saya sudah melahirkan Bagaimana hukumnya ketika Akan terdengar adhan kemudian Datang bulan Atau menstruasi Ya batal mbak Terus ya apa mana Ya batal Hukumnya batal Terus bagaimana Ya kodok Jadi kodok Jadi ketika datang bulan Ya secepatnya Boleh makan, berbuka Atau tidak Terserah Tapi lebih baik tidak makan sampai adhan Tapi hukumnya tetap Batal puasanya Dan mengganti pada hari yang lainnya Terus bagaimana pertanyaannya Kalau kita minum obat Minum obat Agar menstruasi kita itu tertahan Kan ada seperti itu ya Agar tertahan menstruasi kita Ya tidak apa-apa Hukumnya tidak apa-apa Meminum obat Agar menstruasi kita tertahan Selama satu hari misalnya Atau dua hari Agar puasa kita sampai Asalkan tidak mengganggu Kesehatan Dan itu perlu rujukan Seorang dokter yang terpercaya Dokter muslim yang Terpercaya Baiknya Kita menerima Ruksoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ruksoh itu apa? Ya keringanan Ketika kita hate Ya sudah Kita tidak melaksanakan ibarat puasa Selesai puasa kita Kita berbuka puasa Nanti diganti di hari yang Di hari yang lainnya Karena agama itu Tidak harus memaksa seseorang Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Di bulan suci yang sangat berkah ini Semoga ilmu kita bertambah Dan kita menuju jalan kebaikan Aris Joyo pamit undur diri Selamat berpuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh